selamat menikmati dan di konten kali ini saya akan melusuri tanjakan bunut seperti apa ya sahabat sebelum menonton video saya, bantu dukungannya tekan tombol subscribe, like and comment dan share agar lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya bagi yang selalu menonton video saya sampai akhir, didoakan semoga rizikinya lancar, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dipermudah segala urusannya amin, nyarobal alamin, yuk simak tuntas perjalanan saya selanjutnya ya sahabat oke sahabat, dan ini saya mulai perjalanan untuk menuju ketanjakan bunut yang berada di desa Mamiis, kecamatan Cingambul, kabupaten Majalengka oke sahabat, videonya jangan skip-skip, biar gak penasaran, simak sampai tuntas yuk ikutin perjalanan saya ya sahabat bagi yang belum berlangganan di channel saya, bantu dukungannya tekan tombol subscribe, like and comment dan share agar lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tau video-video terbaru dari Iman Sugih channel ya sahabat yuk kita lanjut lagi perjalanannya, simak sampai tuntas ya sahabat konon kata masyarakat setempat, ditanjakan bunut ini, sering terjadi kecelakaan ya sahabat jadi setiap tahunnya, pasti ada yang kecelakaan di konten kali ini, saya akan melihat bagaimana suasana ditanjakan bunut tersebut ya sahabat jadi, videonya jangan skip-skip, biar gak penasaran ya sahabat bagi yang selalu menonton video saya sampai akhir, didoakan semoga rizkinya lancar, sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya amin, yarobal alamin yuk kita lanjut lagi perjalanannya ya sahabat selamat menikmati dan dari sini juga sudah kelihatan ya sahabat, tanjakan bunutnya oke sahabat, dan inilah yang disebut tanjakan bunut desa Maniis, kecamatan Cingambul, kabupaten Majalengka ya sahabat dan disini rawan kecelakaan ya sahabat jadi bagi yang melewati tanjakan bunut harus permisi dan melaksonin 3 kali ya sahabat dan harus beristikpar ya sahabat jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati bagi yang melewati tanjakan bunut ini ya sahabat dan setiap tahunnya pasti ada yang kecelakaan di tanjakan bunut ini ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan mitosnya banyak kejadian-kejadian aneh yang diluar naran manusia ya sahabat jadi disini ada sosok anak kecil berkulit hitam ya sahabat yang mengganggu para pengendara ya sahabat jadi sehingga banyak yang kecelakaan dikarenakan diganggu oleh tiga anak kecil berkulit hitam ya sahabat yuk kita lanjut lagi perjalanannya ya sahabat bagi yang belum tahu ke arah jalur ini jadi jalan ini untuk menuju ke Kabupaten Ciamis ke Jahim ya sahabat panjalu jadi bisa melewati jalur ini ya sahabat dan kali ini saya menuju ke tempat yang dulu satu keluarga di dalam mobil terus disesatkan ke hutan belantara ya sahabat jadi kejadiannya kurang lebih mungkin ada sekitar lima tahunan ya sahabat yuk seperti apa videonya jangan skip-skip biar kepenasaran ya sahabat benar-benar jalannya sangat ekstrim sekali ya sahabat pantas saja banyak yang kecelakaan disini ya sahabat jadi kita benar-benar harus ekstra hati-hati ya sahabat selamat menikmati 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 untuk ke arah kanan untuk ke kabupaten ciamis ke jahim ya sahabat untuk ke kiri yaitu yang dulu pernah disesatkan satu keluarga ya sahabat benar-benar spot jalannya sangat ekstrim sekali ya sahabat dibalik keindahan suasananya menyimpan mistis ya sahabat bagi yang selalu menonton video saya didoakan semoga rizkinya lancar sehat selalu dipanjangkan umurnya dimudahkan segala urusannya amin yuk kita lanjut lagi perjalanannya kita menuju ke tempat yang pernah satu keluarga di dalam mobil disesatkan kebutan ya sahabat dan kita akan menuju ke tempat tersebut ya sahabat pokoknya videonya jangan skip-skip simak sampai tuntas biar gak penasaran ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin disinilah tempat yang dulu ketuk keluarga di dalam mobil disesatkan ke dalam hutan tersebut ya sahabat jadi disinilah tempatnya ya sahabat oke itulah tadi suasana jalan tanjakan bunut ya sahabat dan begitulah suasananya ya sahabat mungkin sekian dulu dari video saya iman sugi channel pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati